Sementara itu, polisi menetapkan tersangka baru kasus judi online yang melibatkan pegawai KomDigi. Tersangka baru yakni perempuan berinisial D, merupakan istri DPO kasus judi online berinisial A, yang sampai saat ini masih diburu polisi. Dari tangan tersangka, polisi menyita uang 2,6 miliar rupiah, puluhan perhiasan, dan jam tangan mewah. D, ditelakkan sebagai tersangka karena diduga terlibat TPPU, Pindana Pendidikan Uang, yang dilakukan oleh DPO A, berbagai barang bukti. Ya, antara lain, uang tunai total 2,6. Kemudian penyidik juga menyita 58 buah perhiasan, dan 6 buah handphone. Kemudian 2 mobil juga disita, kemudian 2 buah jam tangan mewah, dan 1 buah buku tabungan. Hingga saat ini, polisi telah meletapkan 18 tersangka dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital. 10 orang di antaranya merupakan pegawai KomDigi, dan 8 orang lainnya merupakan warga sipil. Kapolri Jenderalist Yosikit Prabowo telah berkomitmen untuk memberantas judi online di tanah air, hingga ke akar-akarnya. Tim Wiputan, Kompas TV